Intro Sudah 10 hari terakhir, warga kampung ke dinding desa Tamba, kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten tidak bisa menjalani kegiatan rutin, yakni mencari ikan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Danau Panebong yang biasa dimanfaatkan warga untuk menangkap ikan, diduga tercemar limbah industri hingga mengakibatkan ribuan ikan mati. Selain biasanya dijadikan untuk lokasi menangkap ikan, warga setempat juga biasa menggunakan air di danau tersebut untuk mencukupi kebutuhan lain seperti mandi dan mencuci pakaian. Warga pun mengaku sudah melaporkan kejadian tersebut pada pihak desa setempat, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut untuk menangani permasalahan warga. Di sini manfaat danau ini pertama untuk mata pencarian warga kami semua di sini, yang keduanya di sini lahan penghijauan dari semua perusahaan. Artinya, kalau misalkan lahan penghijauan dari perusahaan, terutama danau ini untuk tampungan nisulat dari perusahaan, kalau misalkan perusahaannya tidak mengerti dengan limbahnya sendiri, terutama kimia, dampak dari kimia ini akan merugikan ke warga kita sendiri di sini setempat, terutama khususnya ke dinding, ataupun ekosistem yang ada di sini. Sementara pihak desa tambak mengaku sudah mendapatkan laporan dari masyarakat terkait ribuan ikan mati di Danau Panebong yang diduga tercemar oleh limbah industri. Namun pihaknya masih belum bisa memastikan ribuan ikan mati tersebut akibat limbah industri. Laporan warga tersebut, kita juga dari pemerintahan desa tambak mengecek ke lokasi dan ternyata benar Pak, di situ ikan pada mati. Dan kejadian ini baru pertama kali di sini, mengingat masyarakat di sekitaran danau tersebut, banyak yang tergantungan di danau tersebut Pak, dari mulai mencari mata pencarian, mencari ikan, menjual minuman dan sebagainya, juga lahan parkir yang diberdayakan oleh masyarakat di dua desa tersebut. Terus dugaan sementara sih kita juga tidak tahu Pak ya, karena ini baru terjadi pertama kali ini, ikan pada mati. Saat ini warga tetap mencari ikan di Danau Panebong walau airnya tercemar. Sebagian warga hanya bisa berpasrah untuk tetap mencari ikan yang masih tersisa di Danau Panebong. Aril Maranus dan Nahrumu Hilmi melaporkan dari Kabupaten Serang, Banten.